Sebuah video yang mengejutkan merekam saat pesawat angkut militer Rusia terbakar dan jatuh pada hari Selasa 17 Agustus 2021, pesawat ini dalam penerbangan uji coba, dan mengakibatkan tiga orang awak meninggal dunia. Di dalam foto-foto menunjukkan pesawat mengalami masalah dengan mesin di sebelah kanan sebelum tiba-tiba berputar dan mendarat di hutan sekitar satu mil dari jalan bandara di Bandara Kubinka, Moskow, Selasa. Bola api besar dan kolom asap membubung dari lokasi kecelakaan. Pekerjaan penyelamatan sedang berlangsung pada hari Selasa dan masa depan tiga anggota awak tidak segera jelas. Model I-112V jatuh pada hari Selasa ketika pesawat terbang ke Moskow. Kata sumber keamanan. Pesawat tersebut adalah pesawat militer atau komersial baru yang ringan dan inovatif yang akan diresmikan pada konferensi tentara Rusia 2021 mendatang. Menurut perusahaan pesawat bersatu. Bagian dari perusahaan pengembangan teknologi terbesar di negara itu Rostec. Laporan mengatakan pesawat itu dikemudikan oleh Nikolai Kuhimov. 63. Seorang pilot yang dikenal karena eksperimennya. telah selamat menikmati. Seorang pilot yang dikenal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.